Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin ya men. Bagi teman-teman yang mantengin market terus, kamu mungkin bisa lihat beberapa hari yang lalu itu terjadi massive crash di mana Bitcoin harganya bener-bener turun sampai anjlek banget ya men. Sebenarnya ini ada beberapa penyebab, terus juga bursa saham Jepang udah jatuh banget, terus juga angka pengangguran lagi tinggi, bahkan Warren Buffett, investor idola kita semua juga udah meliquidate kepemilikan sahamnya di Apple ya men, sampai Berkshire Hathaway punya cash sampai banyak banget, kalau nggak salah hampir 300 bilion dollar, terus kemungkinan juga bakal ada terjadi perang karena konflik yang semakin memanas, karena berbagai hal tersebut menyebabkan sentimen market menjadi sangat negatif ya men. Makanya kalau kamu lihat belakangan ini turunnya sangat dalam, bahkan Bitcoin itu kalau nggak salah turunnya paling dalam sampai kebalik ke 52 ribu lagi, kalau dirupiahin itu sekitar 800 jutaan ya men. Setelah waktu itu dia udah 1,1 M lebih. Aku pribadi juga di portfolio ku mengalami banyak penurunan ya men. Tapi apakah aku jual? Jawabannya adalah nggak. Karena kenapa? Karena disini aku udah jelasin ke teman-teman bahwa yang akan aku lakukan adalah aku akan selalu menghodl Bitcoin ku. Nah hodl itu secara teori gampang banget ya men. Kalau misalkan kamu lihat gambar ini, how people think hodl. Mungkin kamu lihat hodl itu sekeliatannya seperti angka yang sangat mudah dimana kamu tinggal beli, terus kamu diemin aja, kamu nggak apa-apain. Tapi pada nyatanya hodl itu nampak pada gambar seperti ini. Dimana sebenarnya bakal banyak rintangan. Rintangannya apa? Salah satunya hal-hal seperti kemarin. Dimana kemarin pasti banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang karena Bitcoin udah mengalami penurunan. Terus akhirnya dia panik selling, semua posisinya dijual, diubah dulu menjadi cash, dan pada akhirnya dia keluar dari market. Kemudian udah dia keluar dari market, tiba-tiba Bitcoin harganya naik kembali. Apa yang terjadi? Akhirnya dia kehilangan kesempatan ya men. Akhirnya dia malah rugi ya men. Ujung-ujungnya nanti pertumbuhan portfolio-nya malah bisa semakin terambat. Karena kenapa? Ini sebenarnya karena masalah psikologi ya men. Susah banget bagi kita untuk nggak terpengaruh secara psikologi. Makanya sebenarnya trik yang paling mudah kalau misalnya kamu pengen diemin. Yaudah kamu nggak usah atik-atik, kamu sekali beli, kamu diemin aja. Portofolionya kamu nggak usah cek, nggak usah sibuk-sibuk, cek market setiap saat. Kemudian nanti kamu lihatnya mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dari sekarang ya men. Di saat Bitcoin yang kamu beli, nilainya udah menjadi luar biasa besar. Nah ini kamu bisa baca salah satu pos ini. Breaking JP Morgan reveals institution scoop up 14 billion while retail investor panic sold 1 billion. You have been hacked, took, and bamboozled. Market manipulation at its finest. Nah di saat kemarin semua pada panik seperti itu, semua pada jualan. Apalagi para retail investor yang belum berpengalaman di market. Mereka yang takutan pasti mereka bakal melepas posisi mereka ya men. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di saat kita pada ketakutan. Di saat kita menjual koin tersebut. Para institusi besar mereka malah nyerok Bitcoin-nya. Mereka beli lagi lebih banyak. Mereka sampai beli sebanyak ini ya men. Dan ini yang udah aku bahas berkali-kali dari video-video sebelumnya. Di mana para whale itu emang caranya atau mindset-nya itu berbeda ya. Di saat market lagi pada panik. Market semua lagi pada ketakutan. Harga lagi turun. Jatuh. Dia malah bakal nyiapin uang. Kemudian dia bakal serok dan beli. Kemudian nanti di saat market lagi pada euforia. Harga lagi tinggi-tingginya. All time high. Baru dia ngelepas posisi dia. Jadi emang psikologinya itu terbalik ya men. Kebanyakan kan orang pada saat market lagi tinggi-tingginya. Mereka malah ikutan FOMO terus beli. Kemudian pada saat market jatuh. Mereka ketakutan malah panik selling. Padahal sebenarnya sebagai seorang investor. Tindakan kita harusnya sebaliknya ya men. Nah kemudian ini adalah grafik global wealth. Di mana pembagian global wealth saat ini bisa dibilang seperti ini. Ini kalau misalnya tanya ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari presentasi Michael Saylor di Bitcoin Conference yang barusan beberapa minggu lalu ya men. Ini kamu bisa lihat saat ini Bitcoin itu jumlahnya masih sangat kecil. Di angka 1 triliun lebih mungkin 1,2-1,3 angkanya naik turun. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan instrumen lain. Itu Bitcoin masih dibilang market capnya kecil banget ya men. Kamu bisa lihat di sini yang lumayan paling kecil aja gold. Itu udah 16 triliun. Di mana kalau misalnya Bitcoin pengen menyalip gold aja itu tumbuhnya harus 10x dari yang sekarang. Apakah mungkin Bitcoin menyalip gold? Menurut aku mungkin banget ya men. Karena Bitcoin sama gold ini sifatnya mirip banget. Di mana Bitcoin itu ibaratnya gold 2.0 atau versi gold yang digital dan lebih canggih. Kemudian di sini art itu 18 triliun. Nyatanya banyak orang juga yang berinvestasi di instrumen yang satu ini. Kemudian ini cards and collectibles 6 triliun. Equities ini saham ya men. Atau paper aset ada 115 triliun. Kemudian ada real estate 330 triliun. Kemudian ada bonds 300 triliun. Ada money 120 triliun. Total global asset value 900 triliun dolar. Nah dari sini kamu bisa lihat Bitcoin itu masih bener-bener fase early game banget ya men. Di mana kalau nanti adopsinya di masa depan semakin meningkat. Katakan Bitcoin dari 1 triliun ini bisa menjadi berapa triliun aja. Itu pertumbuhannya udah berapa kali lipat dari yang sekarang. Dan menurut aku pribadi itu beneran mungkin terjadi ya men. Apalagi kalau misalnya kita punya long term view. Kita lihatnya jangka yang super panjang. Misalnya lihat 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dari sekarang. Jaman generasi setelah kita. Itu Bitcoin bisa menjadi sangat mahal. Bahkan kalau misalnya teman-teman udah lihat. Ikutin video Michael Saylor. Atau presentasenya di Bitcoin Conference kemarin. Dia juga ada bahas seputar ini. Ini kemarin kita udah bahas di video sebelumnya. Ini aku tunjukin lagi aja karena kemarin kita masih belum lihat melalui PPT-nya ya men. Ini aku udah screenshot dari PPT-nya. Kamu bisa lihat. Di mana base case-nya itu Bitcoin 2045 atau 20-an tahun dari sekarang. 2 dekad dari sekarang. Itu harganya bisa menjadi 13 juta dolar per koinnya. Di mana itu 7% dari assets. Kemudian market cap-nya itu 280 triliun. ARR-nya 29% ya men. Nah kalau misalnya teman-teman pengen lihat nanti kira-kira 2045 itu pembagiannya seperti apa. Distribusi wealth-nya seperti apa. Ini kamu bisa lihat ya. Macro asset will shift toward equity and Bitcoin by 2045. Di mana ini seperti yang tadi Michael Saylor proyeksikan pada base case-nya ya men. Oh iya aku perlu ingetin lagi. Ini nggak selalu pasti terjadi base case ya men. Bisa aja nanti terjadinya malah bear case. Di mana Bitcoin hanya 3 juta dolar dan hanya 2% dari total personal asset. Atau bahkan ada kemungkinan juga Bitcoin bisa bull case jadi 49 juta dolar per keping. Dan Bitcoin menjadi sangat berharga di angka 22% dari total asset. Kita nggak tahu bakal terjadi yang mana. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi. Kalau kamu pengen yang paling skeptis. Kamu lihat aja di bear case-nya ya men. Di mana bear case aja yang paling skeptis aja Bitcoin masih bisa tumbuh 50 kali lipat lagi jadi 3 juta dolar. Itulah kenapa dari waktu itu aku rekomendasi teman-teman. Paling nggak kamu perlu untuk menjadi seorang whole coiner. Atau nggak paling nggak kamu perlu memiliki 1 keping Bitcoin. Tapi aku cukup ngerti Bitcoin itu 1 keping aja kan nilainya udah ratusan juta. Atau bahkan kadang 1 miliar, 1 miliar lebih. Jadi sebenarnya mungkin nggak achievable bagi semua orang juga ya men. Karena seperti yang teman-teman ketahui. Di Indonesia kalau misalnya kamu punya net worth 1 miliar aja. Kamu udah menjadi top 1%. Kalau kamu udah mengalahkan 99% populasi lainnya. Maka dari itu sebenarnya nggak mudah. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa pun. Paling nggak kamu stack aja sebanyak mungkin Satoshi yang kamu bisa. Misalnya kamu cuma bisa beli 0,1 Bitcoin. Atau bahkan 0,01 Bitcoin. Kamu jangan lihat 0,01 Bitcoin itu kecil. Kalau kamu ubah kesatuan Satoshi. 0,01 Bitcoin itu udah setara dengan 1 juta Satoshi ya men. Kita sebelumnya udah pernah coba melakukan perhitungan. Dimana kalau misalnya nanti 21 juta Bitcoin diperbutkan oleh 8 miliar orang. Itu 1 orang cuma kebagian 200 ribu Satoshi. Dan kamu punya 1 juta Satoshi. Artinya kamu udah punya 5 kali lipat lebih banyak dari nilai rata-rata yang orang punya ya men. Makanya kamu jangan pernah meremehkan berapapun yang bisa kamu beli. Bisa beli berapa ya beli aja nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu udah menjadi wholecoiner. Menurut aku itu udah bagus banget. Kalau udah segitu bebas mau nambah atau nggak. Tapi aku pribadi aku bakal nambah terus sampai posisinya sebanyak mungkin ya men. Nah ini kamu bisa lihat kalau misalnya nanti Bitcoin menjadi yang katakan base case ini 13 juta dolar. Dimana market cap Bitcoin menjadi 280 triliun dolar. Ini kamu bisa lihat goldnya udah terkalah kan ya men. Goldnya udah di angka 45 triliun dolar. Artnya 110. Kemudian equities 850 triliun. Real estate juga udah kalau nggak salah tadi udah kali 3 atau kali 4. Jadi 1360. Money 500 triliun. Dan bond 840 triliun. Oh ya bagi teman-teman yang nanya kenapa disini money masih ada. Ya menurut aku pribadi di masa depan government money atau fiat money ya bakal terus ada ya men. Bukan berarti nanti karena ada Bitcoin akhirnya Bitcoin makan money terus money sama sekali udah nggak ada. Nggak akan seperti itu ya men. Menurut aku Bitcoin tetap nggak akan menggantikan uang kertas kita. Bitcoin akan menjadi salah satu instrumen untuk store of world. Karena kalau misalnya fiat money itu pasti government akan selalu mempertahankan keberadaannya ya men. Jadi menurut aku pribadi. Bitcoin nggak akan menggantikan money tapi Bitcoin tetap akan menjadi medium yang mantep banget untuk kamu store of wealth. Atau menyimpan nilai kamu. Menyimpan energi kamu ya men. Nah yang kamu bisa lihat 2045 total global asset value udah diangka 4.000 triliun dolar. Nah jadi teman-teman boleh coba komentar menurut kamu pribadi. Apakah skenario ini mungkin terjadi. Apakah nanti Bitcoin di masa depan harganya bisa menjadi sangat tinggi. Terus teman-teman juga boleh tulis apakah kamu udah mulai nge-stack satoshi kamu. Atau bahkan bagi kamu mungkin ada sebagian yang wholecoiner. Karena aku pernah bikin polling kalau nggak salah udah lumayan banyak follower dari channel ini. Yang udah merupakan wholecoiner atau memiliki lebih dari 1 Bitcoin ya men. Dan buat teman-teman yang masih belum paham. Buat teman-teman yang baru datang. Buat teman-teman yang belum tahu gimana cara membeli Bitcoin. Kamu boleh cek videoku-videoku yang lain. Karena aku udah bahas berbagai macam platform yang aku gunakan untuk membeli Bitcoin. Dan kebanyakan itu juga bisa dimulai dengan modal yang kecil dan ramah banget untuk pemula. Kemudian kamu juga boleh menggunakan kode referral yang ada di kolom deskripsi. Supaya kamu dapat bonus. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest, Nerso. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!